Pemerintah Kabupaten Lebong tahun 2024 ini kembali mendapatkan kucuran dana alokasi khusus atau DAK. Bahkan dari segi nilai, DAK Kabupaten Lebong meningkat drastis. Dari sebelumnya di tahun 2023 sebesar Rp24 miliar, kini naik menjadi Rp81 miliar. Disampaikan Kepala Bapeda Kabupaten Lebong, Zul Henry. Untuk penerimaan DAK tersebut mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Pendidikan, Perpustakaan, Pertanian, dan OPD lainnya. Meski tidak menyebut rinci, Zul Henry mengatakan ada sejumlah program yang akan dijalankan melalui dana alokasi khusus itu. Yang diantaranya pembangunan perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar, kemudian pendidikan sebesar Rp24 miliar, Dinas Kesehatan Rp30 miliar lebih, dan Dinas PU sebesar Rp18 miliar. Untuk itu diharapkan OPD terkait untuk segera melakukan proses perencanaan terkait beberapa kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana DAK tersebut, sehingga penyerapan anggaran di tahun 2024 ini bisa seluruhnya terserap dengan maksimal. Untuk tahun yang alam DASUKLUF, dari tahun 2003 lalu, Rp24 miliar menjadi kurang lebih Rp81 miliar. Di KPU-an, Uprasukur, Kesehatan, dan Pendidikan. Termasuk yang baru adalah Dinas Pertanian. Itu masuk akumulasi dari... Rubiardian, Syahr BTV, Melaporkan.